Halo CoFriends, ada soal nih kita kerjakan sama-sama ya, pasti mudah. Taksirlah hasil operasi hitung berikut dalam puluhan. Taksiran meliputi taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terbaik. Hal pertama yang perlu CoFriends ketahui yaitu apa itu taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terbaik dalam puluhan. Taksiran rendah, yaitu angka puluhannya tetap, semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Taksiran tinggi, yaitu angka puluhannya ditambah 1, semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Taksiran terbaik dapat dilakukan dengan cara perhatikan angka setelah angka puluhannya. Jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, di mana angka puluhannya tetap dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Jika sama dengan atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, di mana angka puluhannya ditambah 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu taksiran rendahnya. Kita garis bawahi angka puluhannya. Angka puluhannya tetap, yaitu 8 dan 9. Angka setelahnya berubah menjadi 0. 80 dikali 90, yaitu 8 dikali 9, yaitu 72. Kemudian, kita tambahkan 0 sebanyak 2 setelahnya, karena di sini terdapat 0 sebanyak 2. Diperoleh taksiran rendahnya dalam puluhan, yaitu 7200. Selanjutnya, taksiran tinggi. Kita garis bawahi terlebih dahulu angka puluhannya. Angka puluhannya ditambah 1, 8 ditambah 1, yaitu 9. 9 ditambah 1, yaitu 10. Angka setelahnya berubah menjadi 0. 90 dikali 100, yaitu 9 dikali 1, yaitu 9. Kemudian, kita tambahkan 0 sebanyak 3 setelahnya, karena di sini terdapat 0 sebanyak 3. Diperoleh taksiran tingginya dalam puluhan, yaitu 9000. Selanjutnya, taksiran terbaik. Kita garis bawahi terlebih dahulu angka puluhannya. Untuk 84, angka setelah angka puluhannya, yaitu 4. Karena 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Artinya, angka puluhannya tetap, yaitu 8. Angka setelahnya berubah menjadi 0. Untuk 91, kita lihat angka setelah angka puluhan, yaitu 1. 1 kurang dari 5, sehingga kita bulatkan ke bawah. Yaitu, angka puluhannya tetap, yaitu 9. Angka setelahnya berubah menjadi 0. 80 dikali 90, yaitu 7200. Sama seperti taksiran rendahnya. Jadi, diperoleh taksiran terbaiknya dalam puluhan, yaitu 7200. Yeay, akhirnya kita telah mendapatkan jawabannya nih. Sampai jumpa di soal berikutnya, kofrens. Tetap semangat belajarnya ya.